Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudari-saudari sejaitnya ini Dan kembali lagi tentunya Hanya di channel Jogos Visual disini teman-teman Nah video kali ini tentunya Sudah tau dong teman-teman yang Baru bergabung di video ini Jangan lupa untuk subscribe, like, share Dan komen kalau misalnya nanti ada pertanyaan Tentang video ini Tapi kalau misalnya belum aku jawab seperti biasa Berarti aku belum tau jawabannya guys Jadi buat teman-teman yang sudah tau jawabannya Boleh dibantu untuk dibalas komentarnya Seperti itu aku sangat terbuka sekali guys Buat teman-teman yang ingin share pengalamannya Untuk menjawab komentar di bawah Oke karena videonya Sesuai dengan thumbnail yang Aku sudah sediakan di thumbnail aku Khususnya dan kali ini Aku akan membahas bagaimana sih caranya Atau tutorial Tutorial untuk membuat story Di tiktok Nah buat teman-teman yang belum tau nih Sebenernya memang ada ya Story di tiktok Aduh dong guys kali ini Si tiktok ini sudah ada storynya Tapi kalau teman-teman itu belum ada Kalian boleh banget update Tiktok teman-teman jadi update Yang terbaru Caranya bagaimana kak? Nah ini beberapa kali itu Sempat kemarin aku coba Ternyata dia gak muncul Dan Kali ini aku coba Ternyata udah muncul guys Dengan adanya tambah Kayak story-story Instagram Gak gitu guys Jadi nanti ada plusnya Di bagian account kita Kayak di profile gitu Nanti ada plusnya Kalau disitu ada plusnya Berarti disitu Sudah bisa digunakan Untuk membuat story Di tiktok Ini seru banget loh teman-teman Dan Bagaimana sih caranya Pertama kalau misalnya Kalian belum ada Fitur itu Kalian boleh lock out dulu Ya lock out dulu Tapi perlu diingat sekali Bahwa teman-teman harus Jangan sampai Lupa password Dan jangan sampai Lupa sama nomor handphone Dan email Untuk masuk lagi Nanti jangan sampai Kalau kalian udah keluar Nanti gak bisa masuk Jangan sampai ya Pertama Kalian bersihkan dulu Di cace Atau cace Atau sampah Yang di bagian akun Yang sebelum kalian update Atau sebelum kalian keluar Dari akun tiktok kalian Habis itu setelah Sudah dibersihkan Semua cacenya Dibersihkan Baru kalian bisa keluar Dari tiktoknya Dan habis itu Kalian update Dan Setelah itu Masuk lagi Menggunakan akun kalian Dan juga Menggunakan kata sandi Serta Menggunakan email Atau bisa Menggunakan nomor handphone Teman-teman Jangan sampai lupa Pokoknya itu Untuk masuk Di akun kalian lagi Dan setelah itu Bakal ada Tanda plus Di bagian profil kalian Nah artinya Itu bisa Menggunakan story Di tiktok Oke Lantas bagaimana Cara membuat story Di tiktok Apakah sama Seperti ya Kayak instagram Dan lainnya Akan aku berikan Tutorialnya Di video ini guys So stay tune And more video Jangan lupa Untuk tonton sampai habis Biar gak gagal Faham Nah inilah Cara tutorialnya Untuk membuat story Di tiktok guys Pertama Kalian harus punya Tanda plus yang tadi itu ya Nah selanjutnya Buat aja stories Ini story yang aku buat Tadi guys Langsung aja ke akun kalian Langsung klik di bagian plus Nanti di bagian plus itu Ada foto atau video Di bagian yang pilihan cepat ya Kan itu ada kamera Cepat MV dan live Pilih yang cepat Nah aku pilih yang video ya Langsung kalian bisa pilih Untuk filter yang ingin Kalian pakai Untuk story Sekali ini guys Nah aku Aku pakai Yang ini ya guys ya Jadi kalian bebas banget Mau pakai apa Boleh aja dipilih Sesuai keinginan kalian Langsung aja Buat storiesnya Langsung Ini waktunya 15 detik Dan sesuai keinginan kalian Kalau misalnya lebih lama Juga ada loh Jadi ada pilihan Waktunya sendiri Nah untuk tutorial kali ini Aku pilih yang tercepat Yaitu 15 detik Nah setelah selesai Nanti ada pilihan lagi guys Yaitu posting ke story Dan juga berikutnya Karena ini di story Langsung aja posting ke story Kayak gitu Nah begitu kita klik Di bagian posting ke story Nanti akan ada notif Seperti ada biru Yang melingkar gitu Di bagian profil Tunggu beberapa saat Untuk mendapatkan notifikasi Stories anda berhasil diunggah Nah selanjutnya Baru bisa kita lihat Untuk stories yang sudah kita buat guys Jadi karena Gak bisa ditap-tap Kayak stories instagram Kayak gitu Jadi ini harus Dilihat sampai habis dulu Baru bisa lihat Hasil yang udah aku buat Stories yang kedua Di tiktok guys Jadi ini agak lama sih ya Jadi oke lah Aku skip dulu Untuk bagian yang ini Langsung aja Kita menuju ke stories Yang kedua Yang udah kita buat tadi Nah inilah hasil Stories yang sudah kita buat tadi Sesuai tutorial Yang di bagian depan Kayak gini guys Nanti kalau misalnya Udah ada like-nya Nanti akan terlihat Di bagian kiri Yang ada tanda 0 Tanda panah itu Nanti akan terlihat Disitu berapa orang Yang sudah like Dan liatnya Kayak gitu guys Selamat mencoba Nah bagaimana teman-teman Itulah tadi Cara membuat story Di tiktok Seru banget Ternyata ya Sudah ada Apa filternya Juga bisa digunakan Abis itu Mode-modonya Juga bisa digunakan Sesuai dengan Keinginan teman-teman Jadi sekarang Kalian gak usah ragu lagi Kalau mau buat story Sudah bisa di tiktok Bagaimana Kalian sudah coba Atau belum Menurut kalian Worth it gak sih Mencoba untuk Bikin story di tiktok Komentar di bawah So buat teman-teman Yang belum paham Boleh langsung komen Dan pertanyaan Boleh juga Di section komen Oke Thank you for watching On my video Ya Boleh langsung di subscribe Like dan share Video ini Kalau memang bermanfaat Buat teman-teman semua Thank you semua Thank you for watching Dan kita ketemu lagi Di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!